Halo guys, balik lagi sama gue Radit dari Take One Indonesia. Di segmen kali ini, gue bakal berencana untuk menceritakan cerita dari game Black Tale Requiem yang kemarin ini baru rilis. Tapi sebelum kita mulai ke ceritanya, gue bakal ngasih sedikit peringatan dimana video ini tuh nantinya bakal mengandung spoiler dari game Black Tale Requiem. Jadi gue bakal memberikan kebebasan buat kalian semua apakah kalian mau lanjut nonton video ini sampai selesai atau enggak. So, buat kalian yang memutuskan buat lanjut nonton, please enjoy the video. 6 bulan berlalu setelah tragedi Guyen, Amicia, Hugo, Beatrice, dan Lucas melakukan perjalanan ke sebuah tempat untuk memulai kehidupan mereka yang baru. Amicia dan Hugo yang sudah akrab satu sama lain, bermain bersama dengan penuh kegembiraan. Di tengah kesedangannya ini, Amicia dan Hugo menemukan sebuah kastil yang mereka kira sudah terbengkalai. Mereka memasuki kastil tersebut dengan tujuan awalnya hanya untuk bermain. Tapi ternyata, kastil itu tidak kosong dan keadaan di sana sangat mengerikan. Banyak penduduk-penduduk di sana yang dibantai oleh sekelompok peternak lebah tanpa alasan yang jelas. Amicia dan Hugo pun di sini berusaha keluar dari tempat itu agar mereka tidak tertangkap. Singkat cerita, Amicia dan Hugo sampai di sebuah peternakan. Di sini, mereka yang dari awal dianggap penyusup oleh warga di sana, ngebuat orang yang ada di peternakan itu berusaha buat tangkap mereka berdua. Tapi pas Amicia dan Hugo sudah tersudut, secara tiba-tiba Hugo mengaktifkan lagi Mekula yang selama 6 bulan ini tertidur di dalam dirinya. Dan karena hal ini, akhirnya teror tikus-tikus yang menghantui mereka sebelumnya muncul kembali. Setelah mengeluarkan tikus-tikus itu, di sini Hugo pun pingsan. Dan selama durasi ketidaksadarannya ini, Hugo bermimpi kalau dirinya itu terdampar di sebuah pulau yang dia pun gak tahu di mana. Di mimpinya ini, Hugo diarahkan sama seekor burung Phoenix ke sebuah kolam dengan sebuah pohon besar di tengahnya. Hugo mengikuti burung Phoenix itu dalam keadaan tubuhnya yang sedang dikuasai oleh Mekula. Singkat cerita, Hugo sampai di kolam itu dan meminum air yang ada di sana. Hal ini dia lakukan karena dirinya menduga bahwa burung Phoenix ini mengisyaratkan kalau dia harus meminum air dari kolam tersebut. Anehnya, saat Hugo meminum air itu, dirinya pun menjadi sehat. Bahkan dia ngerasa kalau Mekula yang selama ini ada di dirinya secara ajaib menghilang. Di tengah kesenangan ini, Hugo tiba-tiba tersadar. Dan dia pun menceritakan mimpinya ini ke semua orang termasuk Amicia yang ada di hadapannya itu. Melihat kondisi Hugo yang kembali dirasuki oleh Mekula, di sini Amicia, Lucas, dan Beatrice berusaha untuk membawa Hugo ke sebuah kota untuk menemui seorang tabib bernama Lord Fildin. Di sini mereka berharap dengan kemampuan yang Lord Fildin punya, ia dapat menyembuhkan Hugo dan dapat menghilangkan pengaruh Mekula yang ada di dirinya Hugo. Setelah sampai di gerbang kota, di sini Hugo menolak untuk bertemu dan diobati oleh Lord Fildin. Karena Hugo menunggu kalau satu-satunya yang bisa menyembuhkan dia adalah cuma pergi ke pulau yang ada di mimpinya itu dan meminum air yang ada di sana. Namun karena di sini tidak ada yang percaya sama mimpinya Hugo, akhirnya mereka malah membujuk Hugo buat mau disembuhin oleh Lord Fildin. Dan karena dibujuk oleh Amicia, akhirnya Hugo dengan terpaksa mau untuk masuk ke kota itu dan mengikuti keinginan mereka. Di kota ini semua tampak berbeda dengan Guyen. Penduduknya bahagia, kotanya sangat berwarna, dan yang terpenting adalah gak ada tikus. Setidaknya itu yang mereka tahu di awal. Saat mereka udah sampai di tempat peristirahatan, di sini Beatrice meminta Amicia dan Lucas untuk menjemput Lord Fildin di katedral tempat dia bekerja. Di sini Amicia dan Lucas mengiakan dan pergi menemui Lord Fildin. Yang aneh adalah perjalanan mereka buat menemukan Lord Fildin ternyata gak semudah itu. Akses menuju katedral ditutup dan semua lokasi di distrik ini dijaga ketat sama penjaga. Di sepanjang perjalanan menuju katedral, Amicia dan Lucas melihat banyak warga di distrik ini yang telah mati dengan indikasi kalau mereka mati di gigit tikus. Hal ini pun menjawab pertanyaan mereka kenapa di distrik ini dijaga ketat sama para penjaga. Karena Amicia dan Lucas gak mau berkonflik sama para penjaga, mereka di sini mengendap-endap buat bisa sampai ke katedral yang ternyata jaraknya gak terlalu jauh. Namun sialnya mereka malah terjatuh ke saluran air yang ada di bawah tanah. Dan yaudah pasti seperti yang kalian duga, di dalam selokan ini tuh mereka diserbu sama sekumpulan tikus yang muncul kayak tsunami mengejar mereka. Di sini Amicia dan Lucas pun lari sejadi-jadinya dan berusaha buat keluar dari tempat itu. Setelah berhasil lolos dari kejaran para tikus-tikus, akhirnya mereka berhasil keluar dan berhasil mencapai katedral. Di katedral, mereka ketemu sama Lord Fildin yang ternyata memang udah nungguin kedatangan mereka. Dan di tengah obrolan, di sini Lord Fildin menyebut Amicia sebagai The Protector dan Hugo sebagai The Carrier. Sesuai dengan penjelasan dari Lord Fildin, sebutan Protector adalah karena Amicia bertugas untuk melindungi sang Carrier yang tentunya dalam hal ini adalah si Hugo. Lalu peran Protector dan Carrier ini sepertinya sudah melekat ke mereka yang memang punya kondisi sama kayak Amicia dan Hugo. Setelah berhasil menemukan Lord Fildin, Amicia dan Lucas kembali ke tempat peristirahatan. Belum sempat bernafas lega, Beatrice sekali lagi meminta Amicia dan Lucas untuk pergi mencari sebuah bunga yang ada di distrik lain guna membuat ramuan untuk Hugo. Namun, Amicia yang kurang suka dengan metode pengobatan dari Lord Fildin meminta untuk agar mereka nggak menyakiti Hugo selama proses pengobatan. Di sini, Lord Fildin dari Ordo Kerajaan mengatakan bahwa Hugo dalam keadaan baik-baik saja selama pengobatan. Jadi, Amicia nggak perlu khawatir akan hal itu. Singkat cerita, dengan keadaan kesal, Amicia dan Lucas pergi mencari bunga yang dimaksud. Namun, ternyata distrik yang satu ini punya keadaan yang lebih parah dari distrik sebelumnya. Mayat yang bergelimpangan semakin banyak dan tikus-tikus semakin mendominasi. Bahkan, karena memang nggak boleh ada yang melewati distrik ini, Amicia dan Lucas diserang oleh penjaga dan dihadapkan pada kondisi di mana mereka harus melawan atau mati. Di akhir perjalanan, Amicia yang udah kesel banget sama semua ini melakukan perlawanan secara brutal kepada semua penjaga yang ada. Hingga akhirnya, Amicia dan Lucas ditangkap untuk dieksekusi. Namun, saat mereka akan dieksekusi, Amicia dan Lucas berhasil mengharikan diri dengan bantuan petasan buatan Lucas. Dan pada akhirnya, mereka pun berhasil mengantarkan bunga itu kepada Beatrice di tempat peristirahatan. Setelah beberapa saat diobati, keadaan Hugo semakin memburuk. Lord Fildin disini memerintahkan mereka semua untuk membawa Hugo ke Marseille untuk bisa diobati oleh alkemis dari ordo kerajaan yang lebih tinggi ilmunya. Namun, disini Amicia menolak dan meminta agar pengobatan Hugo dihentikan. Karena dia merasa bahwa pengobatan ini sia-sia dan malah membuat Hugo semakin buruk. Selain itu, keadaan kota yang semakin kacau oleh tikus-tikus yang mendominasi, membuat semua menjadi berantakan. Namun, disini Lord Fildin tidak memperdulikan omongan dari Amicia. Ia tetap memaksa mereka untuk menemui nakoda yang telah ia sewa di pelabuhan. Dan karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Amicia mengikuti keinginan Lord Fildin dan segera pergi untuk menemui sang nakoda. Singkat cerita, Amicia dan Lucas berhasil menemukan sang nakoda di pelabuhan. Namun, saat mereka bernegosiasi, tiba-tiba terdengar teriakan yang sangat besar dari tempat peristirahatan mereka. Dan tentu aja, gak lain gak bukan, teriakan itu berasal dari Hugo yang mengamuk dan mengeluarkan seluruh tikus yang ada di kota itu. Amicia disini berusaha untuk menjemput Beatrice dan Hugo yang ada di tempat peristirahatan sambil dikejar segerombolan tikus yang datang kayak tsunami. Dan setelah dia berhasil lolos dari kejaran tikus-tikus itu, akhirnya Amicia menghampiri Hugo dan memeluk Hugo dengan rat. Disini, Amicia berusaha untuk menenangkan Hugo agar dapat meredakan tikus-tikus yang ada di sana. Ajaibnya, setelah Hugo merasa tenang, tikus-tikus yang jumlahnya ratusan ribu bahkan jutaan itu perlahan meredah. Dan setelah keadaan aman, mereka pun menuju pelabuhan untuk pergi ke Marseille. Namun naas, disini Lord Fildin mati tertimpa reruntuhan yang menyebabkan mereka harus pergi tanpa Lord Fildin. Sampai di gerbang sungai Marseille, mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok pengawal kerajaan yang dipimpin oleh Panglima bernama Arnold. Disini, bahkan kapal mereka sampai karam dan membuat Sang Nakoda terbunuh. Amicia melawan semua pengawal yang ada sekuat tenaga, namun hal itu sia-sia dan malah membuat kepalanya berdarah karena dipukul oleh Arnold. Melihat Sang Kakak terluka, Hugo langsung mengeluarkan kemampuan yang mengendalikan tikus dan membuat Arnold dan seluruh pengawalnya pergi. Disini, Amicia pun yang mulai mempercayai mimpi Hugo berencana untuk pergi ke pulau yang Hugo maksud di mimpinya itu. Namun, karena Lucas dan Beatrice tidak setuju dan tidak mempercayai mimpinya Hugo, akhirnya mereka berempat pun berpisah di Marseille. Karena sebelumnya Amicia membantai pasukan yang ada di kota, pemimpin yang ada di Marseille memerintahkan anak buah mereka untuk mencari dan menemukan Amicia serta Hugo. Disini, Amicia dan Hugo harus berusaha untuk selamat dari buruan para penjaga karena jika mereka tertangkap, otomatis mereka bakal terbunuh disana. Singkat cerita, setelah melewati tambang dan melawan seorang penjaga yang cukup besar, mereka berhasil tiba di sebuah lembah. Disini, mereka terkepung dan keadaan Amicia yang terluka membuat mereka terpojok. Hugo disini sangat ketakutan karena Amicia tak sadarkan diri. Akhirnya, Hugo memanggil semua tikus yang ada dan menyerang semua pengawal yang ada disana. Namun, karena Hugo kehilangan kontrol karena tikus-tikus yang muncul semakin banyak, disini akhirnya mereka sekarang malah terpojok oleh tikus-tikus yang Hugo panggil. Dan karena keadaan sudah kacau, disini Amicia dan Hugo mencoba mencapai ke tempat yang lebih tinggi dengan harapan mereka bisa menyelamatkan diri dari para tikus. Dengan keadaan yang sudah lemah, disini Amicia sudah pasrah dengan hidupnya dan ia merelakan bahwa tubuhnya akan dimakan oleh tikus-tikus. Namun, secara tiba-tiba, seseorang muncul dan menyelamatkan Amicia dan Hugo dari lembah itu. Amicia yang diselamatkan dalam keadaan tak sadarkan diri karena kepalanya yang terluka dan kelelahan, dengan setengah sadar, ia dibawa oleh seorang misterius ini ke sebuah tempat bersama Hugo. Dan setelah beberapa hari, disini Amicia tersadar dan menemukan kalau orang misterius yang menyelamatin mereka ini adalah Arnold. Disini, Amicia mencoba melawan Arnold. Namun, karena ia sedang lemah dan tidak ingin bertengkar di depan Hugo, Amicia mengurungkan niatnya itu. Ditambah, Arnold disini mengatakan kalau dia tahu di mana letak pulau yang Hugo maksud berada. Dan dia pun berencana untuk mengantar Amicia dan Hugo dengan satu syarat, di mana Amicia harus membantu ia tetap hidup sampai ke pulau itu. Akhirnya, setelah sepakat, Arnold meminta Amicia dan Hugo untuk membantunya menemukan nakoda kapal untuk mengantar mereka ke pulau itu. Dan setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka berhasil menemukan sang nakoda yang ternyata adalah seorang bajak laut bernama Sophia. Setelah setuju dengan beberapa perjanjian dari Sophia, akhirnya mereka pun pergi menuju tempat kapal Sophia bersandar di pelabuhan di dekat desa. Dengan susah payah melewati para penjaga, akhirnya Amicia, Hugo, dan Arnold bertemu dengan Sophia dan mereka pun segera berlayar ke pulau yang ada di mimpinya Hugo itu. Setelah menjalani pelayaran yang cukup singkat, akhirnya Amicia, Hugo, Arnold, dan Sophia berhasil sampai ke pulau yang dimaksud. Namun ternyata pulau yang dilihat Hugo tidak sama dengan apa yang ada di mimpinya itu. Tapi di sini Arnold meyakinkan Hugo dan Amicia kalau inilah pulau yang mereka maksud. Setelah menyandarkan kapal, Arnold, Amicia, dan Hugo turun terlebih dulu. Di sini Arnold, Hugo, dan Amicia mendapati bahwa pulau ini bernama Lakuna dan penduduk di sana sedang merayakan sebuah festival yang disebut sebagai Festival Child of Amber. Suasana sangat meriah di sana. Banyak bunga warna warni dan pesta pora di setiap sudut kota. Mereka sangat bahagia dalam merayakan festival ini. Singkat cerita, kelompok Amicia sampai di sebuah town hall tempat seorang Count berada. Di sini Arnold memaksa Hugo untuk mengeluarkan tikus-tikusnya guna membunuh sang Count. Amicia yang tidak mengetahui perjanjian antara Hugo dan Arnold, melarang Hugo untuk melakukan permintaan Arnold tersebut. Arnold yang merasa dihianati perjanjiannya tetap memutuskan menyerang sang Count dengan pedangnya. Dan Amicia bersama Hugo yang datang bersama dengan Arnold akhirnya diburu oleh penjaga yang ada di Lakuna. Amicia dan Hugo pun lari untuk menyelamatkan diri dari kejaran para penjaga sambil berusaha menemukan cara untuk menghalangi usaha Arnold membunuh sang Count. Saat usaha Amicia berhasil, di sini Arnold pun akhirnya ditangkap oleh pihak kerajaan. Awalnya, di sini Amicia dan Hugo juga dipaksa untuk masuk ke penjara. Namun secara tiba-tiba, istri sang Count yang bernama Emily melerai dan meminta sang Count untuk melepaskan Amicia dan Hugo karena mereka telah menyelamatkan sang Count dari percobaan pembunuhan Arnold. Dan karena sang Count sangat mencintai istrinya tersebut, ia pun menuruti perkataan istrinya dan melepaskan Amicia dan Hugo. Singkat cerita, Amicia dan Hugo dibawa ke istana sebagai tamu kehormatan sang Count dan istrinya. Di dalam istana, Amicia melihat pilar batu dengan ukiran ornamen berbentuk burung Phoenix yang mengindikasikan bahwa burung Phoenix yang dilihat Hugo ternyata merujuk kepada kastil ini. Karena mereka yakin berada di tempat yang benar, di sini Amicia dan Hugo hanya tinggal mencari dan menemukan kolam serta pohon yang menjadi tempat untuk menyembuhkan Hugo itu. Dan mereka pun berniat mencari kolam itu di sekitaran istana. Setelah tidur semalaman, keesokan paginya mereka bertemu dengan Sophia yang sudah menunggu di luar. Di sini Sophia berencana untuk menemani kemanapun Amicia pergi karena dia merasa berhutang dengan Amicia yang sebelumnya menyelamatkan Sophia waktu di desa. Akhirnya, mereka bertiga pun mencari kolam yang dimaksud untuk menyembuhkan Hugo. Dan setelah menyelusuri setiap sudut pulau dan mengikuti petunjuk dari sebuah patung burung Phoenix yang ada, mereka sampai di sebuah reruntuhan di tengah pulau. Di sini mereka pun mencoba melihat altar dari reruntuhan ini yang ternyata mengarahkan mereka ke sebuah kuil di atas gunung. Kebetulan, kuil yang mereka tuju merupakan tempat puncak berlangsungnya festival Child of Amber. Dan namun, karena mereka tidak diundang ke sana, mereka harus mengendap-endap agar tidak ketahuan oleh penjaga agar mereka bisa masuk ke dalam kuil itu. Singkat cerita, mereka berhasil menuju ke depan kuil. Dan di depan kuil sudah ada Kaun dan istrinya dengan beberapa partisipan dan pengawal di sana. Karena penasaran, Amicia, Hugo, dan Sophia menyamar menggunakan pakaian yang bisa digunakan untuk masuk ke dalam kuil. Sesampainya di dalam, ternyata kolam dan pohon yang ada di mimpi Hugo ada di tempat ini. Hugo pun mencoba meminum air dari kolam ini, namun ternyata hasilnya nihil. Air ini tidak menyembuhkan Hugo sama sekali dari pengaruh Mekula. Walaupun gak menemukan obat yang dimaksud dan gak bisa menyembuhkan Hugo, di sini Amicia menemukan fakta lain di balik ruangan yang ada di dalam kuil, di mana tempat ini merupakan tempat seorang bernama Basilius dan Aelia. Setelah digali lebih dalam, ternyata Basilius dan Aelia merupakan orang yang punya kondisi sama seperti Amicia dan Hugo, di mana mereka ini merupakan seorang protektor dan karier. Basilius yang merupakan karier sama dengan Hugo di saat ini, serta Aelia yang merupakan protektor dari sang karier sama dengan kondisi Amicia saat ini. Yang menyedihkan adalah kondisi Basilius dan Aelia yang secara tidak langsung adalah pendahulu Amicia dan Hugo, tidak sebaik kondisi Amicia dan Hugo saat ini. Karena di sini Aelia dan Basilius tidak punya kesempatan melindungi satu sama lain, karena Basilius direnggut oleh pihak ordo kerajaan terdahulu. Hal ini mengindikasikan bahwa ternyata pengobatan yang selama ini dilakukan terhadap Hugo, mengadaptasi dari kejadian Aelia dan Basilius di tahun 541. Belum sempat mengetahui fakta lebih dalam, sang kondisi dan istrinya masuk ke tempat itu yang akhirnya memaksa Amicia dan yang lainnya keluar dari sana. Dari hasil penelusuran mereka di kuil, mereka menemukan petunjuk baru di mana mereka harus masuk ke dalam sebuah benteng yang ada di teluk di ujung pulau. Dan tentu saja karena keinginan Amicia yang kuat buat nyembuhin Hugo, mereka pun pergi ke sana untuk mencari cara buat nyembuhin Hugo dengan mempelajari kasus dari Aelia dan Basilius. Di tengah perjalanan, Hugo merasa bahwa perjalanan mereka ini sia-sia, di mana dia sudah sampai di pulau yang dia impikan, namun ternyata hasilnya nihil. Dan disini akhirnya Hugo pun meminta untuk menyudahi perjalanan mereka. Namun, Amicia dan Sophia menguatkan Hugo, hingga akhirnya Hugo mau untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju benteng tersebut. Singkat cerita, mereka sampai di benteng yang ternyata nggak kosong. Banyak penjaga yang berjaga di sana yang dipimpin oleh seorang pemunuh bayaran bernama Milo. Disini, Milo yang merupakan kaki tangan dari Emily, istri Sangkaun, membuka fakta bahwa ada hal yang aneh dari Sangkaun dan istrinya ini. Dan setelah berhasil melewati semua penjaga dan tikus-tikus yang ada di benteng, mereka menemukan petunjuk tentang lokasi di mana Basilius kemungkinan berada. Yaitu, Basilius ada di bawah reruntuhan tempat mereka sebelum memasuki kuil. Akhirnya, mereka pun pergi ke reruntuhan ini dan menghancurkan altar reruntuhan itu yang akhirnya membuka jalan ke area bawah tanah di sana. Masuk ke dalam reruntuhan, mereka menemukan sebuah dungeon yang berisi ratusan anak tangga untuk mereka telusuri. Dan sesampainya di bawah, yang mereka temukan adalah Sangkarier Awal, Basilius. Kondisi Basilius di sini terkesan hidup segan, mati tak mau. Karena secara fisik, Basilius sudah mati. Tapi entah mengapa, Hugo di sini seperti merespon panggilan dari Basilius dan mulai menunjukkan tanda infeksi dari Mekula. Namun, Amicia di sini mengatakan ke Basilius bahwa Hugo tidak akan berubah menjadi seperti Basilius yang dikuasai oleh Mekula. Di sini, Amicia meyakinkan dirinya, Hugo, dan semuanya bahwa ia akan membuat Hugo sembuh. Namun, pernyataan Amicia ini malah membuat Mekula yang ada di Basilius murka. Dan tentu saja, hal ini menyebabkan semakin banyak tikus-tikus bermunculan dan mulai mengejar mereka lagi sampai ke permukaan. Sesampainya di permukaan, keadaan sudah sangat mencekam. Di sini, Lakuna yang awalnya indah berubah menjadi neraka tikus dengan banyak korban yang berjatuhan. Saat ingin kembali ke kapal untuk melarikan diri, seorang penjaga menghampiri mereka dan mengatakan bahwa Amicia kedatangan tamu seorang wanita dan seorang anak laki-laki. Di sini, Amicia menduga tamu yang dimaksud adalah ibu mereka Beatrice dan Lukas. Awalnya, Amicia ragu untuk menemui mereka. Namun, Hugo memaksa mereka untuk menemui Beatrice dan Lukas. Dan karena hal ini, akhirnya Amicia menyetujuinya dan mereka pun mengikuti sang penjaga menuju kastil. Di sini, Sophia kembali ke kapal guna mempersiapkan pelarian mereka. Singkat cerita, Amicia, Hugo, Beatrice, dan Lukas kembali berkumpul. Di tengah perbincangan, seorang penjaga mengatakan bahwa Amicia ditunggu oleh sang kaum. Tanpa curiga, ia pun kesana dan ternyata... Di sini, tujuan kaum memanggil Amicia adalah untuk memisahkan Amicia dan Hugo serta membunuh Amicia. Namun, dengan ketangkasan Amicia, dia berhasil kabur dan mencapai Beatrice kembali yang sekarang sedang diikat oleh kaum dan istrinya itu. Ternyata, memang dari awal, kaum dan istrinya sangat menginginkan Hugo menjadi anak mereka yang ditunggu-tunggu selama ini yang digadang-gadang sebagai Child of Amber. Di sini, Amicia berusaha melawan sang kaum dengan sisa tenaga yang ia punya. Namun, karena sudah babak belur, Amicia kalah dan Beatrice dibunuh oleh Emily. Sayangnya, di saat bersamaan, Hugo keluar dan menyaksikan ibunya dibunuh. Dengan murkanya, Hugo memanggil semua tikus yang ada dan meluluh lantahkan kerajaan ini serta membunuh Emily. Kematian Emily membuat sang kaum murka. Ia memutuskan untuk balas dendam kepada Amicia dan Hugo atas kematian istrinya tersebut. Sayangnya, saat Amicia, Hugo dan Lucas ingin kabur, mereka malah terprosok ke dalam ruangan bawah tanah yang mengharuskan mereka untuk naik ke permukaan. Di sini, Hugo yang sudah sepenuhnya dikuasai oleh Mekula mulai menunjukkan perubahan ke tahap akhir. Dan Lucas pun harus berusaha menahan perubahan Hugo ini selama mungkin. Singkat cerita, sampai di permukaan mereka mendengar bahwa Arnold masih hidup. Hugo yang mendengar ini memaksa mereka untuk menyelamatkan Arnold terlebih dahulu sebelum mereka pergi meninggalkan Lakuna. Amicia yang tidak bisa menolak akhirnya mengikuti kemauan Hugo ini. Dan singkat cerita, mereka pun menemukan Arnold dan berhasil membebaskannya. Lalu di saat semua sudah terasa aman, mereka pun segera menuju kapal Sophia dan melarikan diri dari Lakuna. Dalam pelariannya, sang Kaun yang masih dendam mengejar kelompok Amicia dan berhasil menyudutkan kapal mereka. Walaupun sudah berusaha melawan dengan sekuat tenaga, sayangnya usaha mereka ini sia-sia dan kapal mereka pun akhirnya karam beserta Hugo yang dibawa oleh sang Kaun. Di sini, Amicia yang tak sadarkan diri dibangunkan oleh Arnold yang ada di sisinya. Setelah ia tersadar, ternyata Kaun yang juga punya masalah dengan Arnold mulai bertarung satu sama lain. Amicia di sini melindungi Arnold sampai pada momen di mana Arnold pun mengorbankan dirinya agar Amicia bisa membunuh sang Kaun dengan sling yang dia pakai. Belum sempat bersedih atas kematian Arnold, di sini Amicia, Lucas, dan Sophia harus segera menuju lokasi Hugo yang sekarang telah berubah ke fase akhir dari Mekula. Di sini, mereka harus melewati dunia yang kondisinya sudah sangat mengerikan, di mana efek dari fase perubahan akhir adalah pembentukan sebuah dunia yang disebut sebagai Nebula, The Sun Skiller. Singkat cerita, Amicia berhasil masuk ke dalam Nebula, pusat di mana Hugo berada. Di sini, Amicia mulai mencari keberadaan Hugo untuk menyadarkannya kembali. Ia pun menyusuri semua tempat sampai pada titik di mana akhirnya dia berhalusinasi. Di sini, Amicia mendengar suara Hugo yang mulai berkomunikasi dengan Amicia. Ia pun mengikuti sumber suara itu hingga sampai ke sebuah tempat yang sangat tandus. Dan di sinilah momen di mana Amicia dan Hugo bertemu kembali. So, seperti yang udah gue mention di awal, kalau video ini itu bakal mengandung spoiler. Jadi, gue mau menegaskan lagi nih, apakah kalian mau lanjut atau enggak? Nah, kalau lanjut ya mungkin jangan di-skip videonya karena ya di sini anti-klimaksnya yang menurut gue cukup epic. Tapi kalau kalian mau skip, ya itu hak kalian. So, buat kalian yang mau lanjut, mari kita lanjutkan ceritanya. Di tempat ini, Amicia yang sudah mulai pasrah dengan keadaan mulai mencoba menerka-nerka apa kemungkinan yang bakal terjadi. Walaupun berulang kali, Hugo sudah menegaskan kalau ini adalah akhir perjalanan mereka, namun Amicia tetap berusaha meyakinkan kalau ini bukanlah akhir dan Hugo masih bisa sembuh. Hingga pada satu momen, di sini Hugo mengatakan dan menghilang. Dengan berat hati, Amicia yang diminta untuk melakukan tugas itu ke Hugo tiba-tiba tersadar dengan Lucas di depannya. Lucas berusaha membuat Amicia tegar dan menemani perjalanan akhir mereka. Hingga sampailah mereka berdua di pusat dari bencana ini dengan Hugo yang ada di depannya. Dengan berat hati, akhirnya Amicia mengangkat slingnya itu dan... cerita pun selesai. Sebenernya, ada sedikit epilog di game ini yang masih bakal muncul setelah kredit. Tapi kayaknya gue bakal menutup ceritanya sampai di sini aja. Karena selain udah kepanjangan, gue juga mau kalian mainin lagi dulu gamenya sampai bener-bener selesai. Karena di epilog ini tuh bakal ada beberapa teori liar yang bisa dikembangin. So, mungkin itu aja dari gue. Mungkin kalau kalian merasa, ah udah ada ceritanya nih, ngapain dimainin gamenya, itu kalian salah banget. Karena, ada momen-momen seru selain ceritanya yang bisa kalian dapetin dari game Plague Tale Requiem ini. Ya, gue sih berharap ya, kalian tetap mainin gamenya dan silahkan rasain momen-momen serunya itu. Oke, seperti biasa. Jangan lupa buat like, komen, dan share video kita kalau kalian suka sama bahasan ini. Dan boleh juga buat yang baru mampir untuk di-subscribe channel kita di Take One Indonesia. Last, mungkin silahkan juga follow IG dan TikTok kita di Take One IND. Dan yang terakhir, see you guys and have a nice game. sub indo by broth3rmax